Intro Selamat pagi, shalom Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya Edisi Sabtu 2 Maret 2024 Sebelum kita melakukan aktivitas kita Marilah kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaanmu sepanjang malam Engkau sudah menyertai istirahat kami Sehingga pagi ini, Engkau mau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat Dan sekarang, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firmanmu Berkatilah apa yang bisa kami baca, kami akan tanamkan di dalam kehidupan kami Dan kami bisa mengerti Tuhan Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Pembacaan kita terambil dari Ijil Markus, pasal 9, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang kedelapan Dibawah judul, Yesus dimuliakan di atas gunung Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi Di situ, mereka sendirian saja Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantangkan pakaian seperti itu Maka, nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa Keduanya sedang berbicara dengan Yesus Kata Petrus kepada Yesus Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini Baiklah, kami dirikan tiga kemah Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya Karena mereka sangat ketakutan Maka, datanglah awan menaungi mereka Dan dari dalam awan itu terdengar suara Inilah anak yang kukasihi Dengarkanlah dia Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka Mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka Kecuali Yesus seorang diri Amin Judul renungan kita pada pagi hari ini Adalah Momen ajaib dalam penderitaan salib Tanda kale-kalean lanpari na kayu peata Markus 9 ayat 2-8 Mengisahkan suatu momen puncak dan dari penderitaan yang akan dialami Yesus Sesudah enam hari yang penuh kegelapan dan kesulitan Yesus membawa ketiga muridnya ke atas gunung Di sana mereka menyaksikan kemuliaan ilahi yang menyinari wajah sang juru selamat Pakaiannya yang berubah putih berkilat melambangkan kekudusan dan kemurniannya Yang berlawanan dengan penderitaan yang akan dia hadapi Lalu, bagaimana memahami kedua hal yang bertolak belakang itu? Pertama-tama, penderitaan mengajarkan kita tentang pengharapan dalam masa-masa sulit Kita dapat bersandar kepada Tuhan Seperti ketika Yesus naik ke atas gunung setelah enam hari Kita juga dapat menemui kehadirannya di tengah-tengah perjuangan kita Kedua pakaian Yesus yang berubah menjadi putih berkilat Menggambarkan transformasi yang hanya terjadi melalui kuasanya Begitu juga dalam kita Tuhan dapat mengubah penderitaan menjadi keajaiban yang menakjubkan Ketiga, Elia dan Musa yang muncul bersama Yesus Mengajarkan kita tentang kesejatian agama Mereka mewakili hukum dan nabi Menegaskan bahwa Yesus adalah pemenuhan dari semua yang tertulis dalam kitab suci Penderitaan yang dialami Yesus tidak sia-sia Melainkan bagian dari rencana keselamatannya Saudara-saudara, mari kita belajar melacak momen ajaib yang seringkali lahir dari penderitaan Penderitaan Yesus di kayu salib merupakan ketetapan dari surga Yang dengan jelas terlihat dalam peristiwa pemulihaan Yesus di atas gunung Di tengah tantangan hidup, mari kita tetap teguh dalam iman Bersandar kepada Yesus dan percaya bahwa dia dapat mengubah setiap penderitaan menjadi pengharapan, perubahan, dan keselamatan Amin Mari kita satu dalam doa Ya Tuhan, Bapak yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu Sehingga kami bisa membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan, berkati apa yang sudah kami baca dan dengarkan Bisa kami tanamkan di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, di lubuk hati kami yang paling dalam Ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami Engkau tuntun dan disertai dari awal hingga akhir Engkau lancarkan segalanya ya Tuhan Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah Engkau sembuhkan mereka dari sakit-penyakitnya ya Tuhan Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Amin Terima kasih telah menonton